Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semuanya dimanapun anda berada kali ini saya sedang berada di gudang PO milik PO Bis Maju Terus atau yang biasa disingkat dengan Marus dan PO Bis ini melayani trayek dari Pontianak Sintang, Pontianak Langapino dan juga Pontianak Putusibaw tentunya nah jadi saya ini sedang berada di gudang ya garasinya nah garasinya ini garasi tertutup kondisi hujan seperti ini jadi kendaraan ini aman ya dari terkena air hujan, panas matahari tentunya kendaraan-kendaraannya disini terawat ya teman-teman nah disini di belakang saya ini terparkir beberapa bis-bis mereka ini masih jalan semua ya teman-teman ada sih beberapa yang udah gak jalan lagi dan disini juga ada medium bis milik mereka juga dan pada di copotin kayaknya AC-nya ya terus ada juga yang AC itu di depan sana ya di depan sana itu ada yang AC lagi di itu kayaknya untuk bis pariwisata ya teman-teman oke ikutin terus videonya karena saya mau keliling-keliling garasi daripada VOBIS Marius Trout ini oke teman-teman saksikan terus oke teman-teman nah saya sekarang sudah berada di tengah-tengah ya tengah-tengah daripada garasi VOBIS ini karena kenapa saya bilang tengah-tengah nah disona itu depan di depan itu banyak terparkir bis-bis mereka juga dan tentunya bis mereka itu yang di depan itu banyakan yang medium ya terus ada medium AC yang saya bilang tadi itu GB3 imut-imut gitu ya nah disini big bus-nya nah ini gak tau ini ngelain kemana ini kayaknya ini ke Nangapino ya teman-teman nah disini ternyata bisa memang Royal Class ya teman-teman ini bodinya apa ya ini kayaknya Piala Mas deh iya Piala Mas nah disini bangkai-bangkai bis-nya ya yang udah lama udah tua udah akhir lah istilahnya ini ada big bus-nya ini big bus atau gimana ya keukurannya gede gitu tanggung gitu ya biasanya tanggung gitu nah ini untuk medium-nya udah gak jalan lagi udah diistirahatkan nah ini masih jalan ya teman-teman nah jadi dulu VOBIS Maju Terus ini pernah melayani trayek ke Pontianak Putusibau ini armadanya yang dipakai ini misalnya gak tau nih kalau yang ini kemana ya kalau yang ini sih jelas ini ke Putusibau dulunya jadi pakai medium dulu dan sekarang ada gebrakan baru yaitu pakai bis yang gede dengan kelas Royal ya ini kalau dilihat ke dalam ini kisi-kisi AC-nya masih kisi-kisi AC yang lama ya tapi yang pasti armadanya terawat bisa lihat sendiri kondisi di garasinya seperti apa nah ini bisnya yang Royal pas juga ini biasa kenang Apino ya cuman kalau pas lagi rame keputusibau dia dipakai kelasnya Royal juga nah ini juga ada ini udah gak jalan lagi nah ini lagi preparasi ya ini yang medium rata-rata kalau yang mediumnya ini ini untuk pariwisata kita lihat lagi nah ini mediumnya nih ini Pontianak tayan batang tarang banyak juga nih unit-unitnya nih agak gelap ya itu banyak unit medium sih disini nah disitu juga kita jalan-jalan dulu ya lihat-lihat nah ini juga bis lama ini ya teman-teman ini juga dulu melayani ke Nangapino mereka juga udah karena memang ini termasuk PO bis tertua yang ada di Kalimantan Barat ya teman-teman nih Pontianak Nangapino pengen Sintang nah jadi dulu pakai bis yang ini ya ini mati pelatnya itu 2017 ini kayaknya sepertinya masih pakai PS lama iya kayak selama ya kursinya juga masih ada cuman gak berapa gak gak sempurna lagi bentuknya karena memang udah lama ya ditinggalkan maksudnya tuh gak dioperasikan lagi kita lanjut lagi teman-teman nah ini ada bis lama juga ini lanjut lagi waduh penang laba-laba buset dah banyak carang laba-labanya coy banyak carang laba-labanya nah ini kayaknya baru dibuatin livery yang terbaru ini bisnya ya ini yang big bus Pino RK8 ini bodinya api hal emas kursinya lumayan gede bukan lumayan sih tapi gede banget nah ini biasa ngelain ke ini Sintang atau Nangapino ya nah disini ada Avante oke ini kalau ini yang ini Avante ini yang punya siapa ya batangan siapa ya Pak Naro atau bukan ya bukan kayaknya ini kayaknya yang dipakai waktu ke waktu rotes dulu batangan Pak Anam nah uniknya disini bagasinya tembus ya teman-teman ini garden oh service garden rupanya bis yang ini ini bis yang SR2 ya tapi juga disana tuh ada bisa mereka ya teman-teman mungkin pakai ini kali nanti ke situ si boy hewa hewan ini ada Mawan juga disini teman-teman nah lagi bengkel kok berarti ini batangannya Pak Naro soalnya ada Mawan juga disitu Mawan itu kru daripada bis yang ini nah Pak kernetnya Pak Naro nah disini big bus mereka yang udah istirahat parkir untuk selamanya ya masih ada mesinnya nggak ya udah nggak ada mesinnya lagi nah jadi ini parkiran yang terdepan tadi yang saya katakan nah ini dia bisnya imut-imut ya bodinya jet bus 3 keren ya medium height deck ini untuk pariwisata ini nah headnya 22 imut-imut banget ini nah ini bisnya udah dipretelin warnanya juga udah nggak ada tapi ini kayaknya masih dibangun ya gimana ya baru mau dibangun lagi nih kayaknya nggak tau juga sih nah ini juga nih biasanya dulunya ini banyak trayeknya ya bis-bis yang kecil-kecil gini karena dulu untuk di kalbar itu jarang ya untuk big bus ya banyak kan masih medium nah ini sama juga ini ini non AC kalau yang itu AC ya teman-teman itu yang AC nggak tau tuh kenapa tuh kayaknya udah debuan kayaknya udah lama nggak dipakai oke teman-teman demikian tadi video liputan saya tentang garasi daripada POBIS Maju Terus yang merupakan POBIS tertua yang ada di Kalimantan Barat mudah-mudahan kalian suka dengan video saya silahkan like, komen, dan subscribe tentunya dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh